Baiklah anak-anak semuanya, kita akan langsung mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara online. Karena, tolong dimatikan ya yang presentasi, karena kita tahu bahwasannya sedang mengalami musibah pandemi ini ya, ada COVID-19, untuk menjaga kesehatan dan keamanan kalian. Dan dari itu, pembelajaran jarak jauh akan dimulai. Baik, untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ini, anak-anak bisa dilihat dari tayangan video. Jadi sebelum kalian masuk ke kelas nanti, sekolah nanti mungkin diperkirakan bulan-bulan Januari. Nah, sekarang hanya melihat tampilan wajah dari SMP Negeri Tiga Ngamprah. Baiklah, kita mulai acara pembukaan masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak, ibu dan bapak guru, bapak kepala sekolah yang telah hadir, memfasilitasi semua kegiatan ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat islam. Nah, salam sejahtera salam kita limpah curahkan kepada jujur kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS ini semoga berjalan dengan lancar. Kegiatan ini akan dilakukan secara online selama satu pekan atau satu minggu ke depan. Jadi, anak-anak akan tetap mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir. Baik, ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, partisipasi kedua orang tua kalian, salam takjim untuk semuanya. Baiklah, acara pertama yaitu pembukaan atau sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mepi Sardana Sosial, MMPD. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bapak Mepi Sardana Sosial, MMPD. Andres, buang ada suara dulu. Andres, Andres, bu. Tolong mikrofonnya dimatikan ya, anak-anak. Yudah, tolong presentasinya ditutup. Bapak Mepi Sardana Sosial, MMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati anak-anakku Salon siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Ngampra yang Bapak cintai dan Bapak banggakan Tepat pada hari ini tanggal 13 Juli tahun 2020 Sesuai dengan kalender pendidikan yang menjadi patokan utama dalam proses pendidikan di sekolah Perlu sampaikan bahwa tanggal 13 Juli sekarang itu adalah hari pertama pelaksanaan pendidikan untuk tahun 2020-2021 Dan sekaligus pembukaan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah untuk kelas 7 baru tahun 2020-2021 Pada kesempatan yang pertama ini Bapak ucapkan selamat kepada siswa-siswa yang telah diterima di SMP Negeri 3 Ngampra Sekali lagi saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran selanjutnya di tahun ajaran 2020-2021 Kita dapat mengikutinya walaupun mungkin nanti pembelajaran itu akan dilaksanakan secara daring Kemudian yang kedua yang saya sampaikan masih banyak teman-teman kita yang belum bisa mengikuti pendidikan di SMP Negeri 3 Ngampra Kalau dilihat statistiknya itu ada 219 orang Dan kita sekarang berteman dengan 252 orang yang diterima di SMP Negeri 3 Ngampra ini Maka dari itu tolong gunakan se-efektif mungkin pembelajaran di SMP Negeri 3 Ngampra ini Ada beberapa panduan dalam kegiatan pembelajaran daring ini Dan tentunya proses pembelajaran daring ini adalah proses pembelajaran yang baru kita ikuti Baru kita laksanakan Tetapi insya Allah kami pihak SMP Negeri 3 Ngampra akan selalu siap mengatasi segala bentuk apapun Dalam kegiatan pembelajaran baik itu pendekatan pola maupun metode sesuai dengan kondisi yang sekarang ini Yang ketiga anak-anakku sekalian Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kami Kapan kita mulai masuk atau aktif belajar luring di sekolah Nah tentunya pertanyaan ini tidak bisa kami jawab Karena kondisi pada saat ini kita masih berada pada kondisi yang mengharuskan kita Untuk melakukan pembelajaran secara daring Tetapi kita selaku warga, selaku masyarakat, selaku siswa Bisa menjawab pertanyaan itu kapan mulainya Mulainya itu berarti tergantung kepada perilaku kita Perilaku kita Apabila kita merubah perilaku Mengikuti protokol kesehatan Tentunya kita akan lebih cepat bisa melaksanakan pembelajaran secara normal Untuk itu Bapak sarankan kepada anak-anakku sekalian Tolong selalu mengadaptasi kebiasaan baru Sesuai dengan protokol kesehatan Cuci tangan Menjaga jarak Dan pakai masker Dan keempatnya Anak-anakku sekalian Bahwa MPLS ini ada sesuatu kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa Maka dari itu Harapannya bahwa seluruh siswa bisa mengikuti kegiatan ini Baik itu MPLS yang bersifat umum Yang mempelajari tentang bagaimana tentang pengenalan sekolah yang baru Maupun kegiatan MPLS yang kedua berupa orientasi keperamukaan Bila kita lihat jumlah hari Baik itu MPLS maupun orientasi keperamukaan itu kita gunakan enam hari Dan tentunya kami pihak SMP Negeri Tiga Ngampra Tidak ada pemadatan Daripada atau pengurangan hari Pada kegiatan tersebut Untuk itu Tolong jaga kesehatan Tolong ikuti sesuai dengan Apa yang diarahkan oleh Panitia Pada kesempatan ini juga Saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Yang sudah mampu menyelenggarakan kegiatan ini Walaupun kegiatan ini kegiatan yang baru bagi kita semua Selamat kepada yang sudah diterima di SMP Negeri Tiga Ngampra Dan tolong ikuti apa yang semestinya kita lakukan Selaku siswa di SMP Negeri Tiga Ngampra Sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Panitia Terima kasih Selamat menjadi siswa SMP Negeri Tiga Ngampra Dan pada kesempatan ini juga Saya sampaikan Bahwa seperti tadi di awal Salah 13 ini adalah Awal dari tahun ajaran 2020-2021 Maka dari itu Pada hari ini Sesuai dengan jam yang ada di sekolah Jam 9.32 Kegiatan Masa pengenalan Orientasi Siswa Baru Dan Masa pembelajaran baru Di SMP Negeri Tiga Ngampra Saya nyatakan dibuka Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu memberikan kemudahan kepada kita semua Terima kasih Atas hati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dengan sebaik mungkin Baiklah Sambutan yang kedua Adalah dari Bapak Komite Sekolah Yaitu Dokter Andes Bapak Anas Subhanas Kami persilahkan Yaitu Nenek Kami persilahkan Kami persilahkan Kami persilahkan Anak-anak mikrofonnya tolong dimatikan Bilkis Bilkis tolong dimatikan Yang lain yang masih terbuka mikrofonnya tolong dimatikan Masih terdengar suara Tolong dimatikan mikrofonnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita pada pagi hari ini bisa bertetap mata melalui aplikasi yang sudah ditetapkan ditentukan oleh panitia walawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam bapak ibu kepala sekolah dan para guru yang saya hormati serta anak-anakku sekalian khususnya kelas tujuh yang kami cintai syukur alhamdulillah kita SMB 3 sudah melaksanakan dan melampaui proses PPDB yang ditindaklanjuti dengan proses daftar ulang saat ini anak-anak kelas tujuh sudah mulai bergabung sudah mulai bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri Tiga Ngamprah kemarin mungkin tahun lalu anak-anak masih berseragam merah putih merah yang masih bangku di bangku SD mulai mulai hari ini anak-anakku sekalian kelas tujuh secara administrasi telah resmi bergabung menjadi siswa SMP Negeri Tiga Ngamprah anak-anakku sekalian yang kami cintai atas nama komite SMP Negeri Tiga Ngamprah kami mengucapkan selamat pada anak-anak kelas tujuh yang sudah masuk di SMP Negeri Tiga Ngamprah beberapa orang tidak beruntung karena tidak bisa masuk di SMP Negeri Tiga Ngamprah kalian anak-anak kelas tujuh yang baru adalah orang-orang yang beruntung bisa masuk ke SMP Negeri Tiga Ngamprah itu patut kita syukuri selanjutnya kita semua tahu bahwa proses kegiatan belajar-mengajar mungkin belum bisa normal seperti sebelumnya karena situasi penyelesaian COVID-19 masih belum tuntas belum selesai sehingga anak-anak semua termasuk kelas tujuh kelas dapet dan kelas sembilan masih menggunakan proses belajar jarak jauh atau disebut proses dari mudah-mudahan berkata berkata selamat menikmati terakhir di sepatutnya dari mana Mudah-mudahan situasi COVID-19 Kita berharap semuanya Segera berakhir Sehingga kita bisa Melaksanakan proses belajar mengajar Secara normal Dan proses belajar Secara tetap muka Secara normal Kami berharap bahwa Anak-anak yang Khususnya anak-anak kelas 7 Yang baru bergabung Bisa menyesuaikan Protokol-protokol kesehatan Menjaga kesehatan Termasuk juga Kepada orang tua siswa yang baru Karena ini baru mengalami Di S3 SMP Kami berharap bahwa Orang tua bisa Mengawasi Proses Belajar mengajar jarak jauh Anak-anaknya Sekali lagi Selamat bergabung kepada Anak-anak Yang baru di Kelas 7 Mudah-mudahan Anak-anakku sekalian Menjadi penerus bangsa Mudah-mudahan juga Bisa Bisa mengibarkan Bendera SMP Negeri Tiga Ngamprah Menunjukkan Prestasi Di Tingkat Baik tingkat lokal Regional Bahkan diharapkan Tingkat nasional Sehingga SMP Negeri Tiga Ngamprah Bisa Bisa lebih baik lagi ke depan Hari ini Harus lebih baik Dari hari kemarin Demikian yang bisa kami sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Dan sehingga pelaksanaan kegiatan MPLS ini bisa diadakan secara langsung Baik, sambutan yang berikutnya adalah dari Bapak Ketua Panitia Pelaksanaan Lingkungan Sekolah Bapak Andri Rahmansyah, kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh dimasihkan lagi misalnya Ini terlalu matikan Habis selamat menikmati Alhamdulillah Nahmaduhu Andak Sayanguhu Andak Sayanguhu Wana Yidikam 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 Tidak mengurangi Kehikmatan kita Dalam belajar Walaupun Nabi Yidikam Sudahkan jalan Menuju surga Nah sekarang Bagaimana Kita tidak bisa Mencari ilmu Dengan Tatak Mukalang Barangkali Media ini Menjadi alternatif Kalian Jadi jangan sampai Dengan Keterbatasan ini Membuat Kalian Ogah-ogahan Dalam belajar Jadi janji Allah itu Dalam Al-Quran Orang yang berilmu Itu Akan diangkat Derajatnya Begitu Yang kedua Untuk Kesertasiswa baru Perkenalannya Sudah ada Di gugus Bisa Nanti Perkenalan lagi Kemudian Ikuti Apa yang Disampaikan Mudah-mudahan Telak menjadi Jalan kebaikan Walaupun Tidak sekarang Bisa Lima Atau Sepuluh tahun Yang akan datang Karena Kalau proses Pembelajaran itu Beda dengan Kalian memakan Cengek Atau cabai Makan cabai Sekarang makan Langsung Terasa Pedasnya Kalau pendidikan itu Tidak seperti itu Bisa besok Bisa usah Barangkali Itu saja Tetap semangat Walau di tengah Keterbatasan Yang terakhir Mudah-mudahan Ketika Kelab nanti Januari Sudah dibuka Sekolah Ingat Protokol kesehatan Kita makan Seperti Yang bapak Pakai sekarang Pakai masker Sebagai wujud Protokol kesehatan Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Silahkan dimatikan Kembali Mikrofonnya Terima kasih Kepada Bapak Ketua MPLS kita Yang telah memberikan Nasihat Wujangan Selalu menggunakan Masker Jaga jarak Setiap keluar Jangan lupa Pakai Pakai apa Pengaman ya Jangan sampai lupa Jadi harus Mengikuti protokol Kesehatan Baik Terima kasih Dan sambutan berikutnya Itu adalah dari Kakak Kelas kalian Yaitu Kakak Anas Helambang Sebagai ketua OSIS Dari SMP Negeri Tiga Ngampra Kami persilahkan Kepada Kakak Anastasia Assalamualaikum Assalamualaikum Nama saya Anastasia Perambang Dari kelas 9 Semoga Murid-murid Baru ini Dapat Menjadi Keladaan Yang baik Nantinya Akan Bisa Menaati Peraturan Petit-petit Yang ada di sekolah Yang lebih Berprestasi Di sekolah Membanggakan Sekolah Iya Berprestasi Dan juga Nantinya Semoga Dapat Mendisiplinkan Semuanya Terima kasih Saya harap dapat menjadi lebih baik Ketika masuk ke SMP Negeri Tiga Ngantra Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada kakak Anas Yang telah memberikan pesan-pesannya Untuk kita semua Karena apa di materi yang ini Itu adalah mengenal wawasan Huyata Mandala yang berkaitan dengan Tata tertib sekolah Apa saja yang harus kita tahu Tentang tata tertib itu Nanti kita lihat di tayangan video ya Baik Acara berikutnya adalah Doa yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Jejen Kami persilahkan kepada Bapak untuk Menyampaikan Bapak mikrofonnya nyalain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tolong on micnya matikan lagi Aku pengatur acara Dalam kegiatan SMP di Gangga Mbah Yang telah memberi kesempatan kepada Bapak Untuk memimpin Doa dalam Kegiatan pembukaan Bapak Kepala Sekolah SMP Tiga Ngamprah Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Tiga Ngamprah Yang saya hormati Serta Bapak Ibu Guru Manitia Serta para narasumber Program Kegiatan MPLS SMP Tiga Ngamprah Tahun Pelajaran 2020 2021 Yang saya hormati juga Juga tidak lupa anak-anak Calon siswa baru Kelas Tujuh SMP Tiga Ngamprah Sebagai peserta Kegiatan MPLS Yang Bapak cintai Dan Bapak mengangkat Melalui media dari ini Yang tidak biasanya Yang tidak biasanya Kegiatan MPLS Tahun 2020 2021 Terlaksana melalui Media dari Sudah barang tentu Ada segi baik dan kurang baiknya Tetapi mudah-mudahan Dari sekian kekurangan Kegiatan melalui media dari ini Tidak mengurangi untuk Pencapaian kegiatan yang optimal Yang bisa kita Untuk hal tersebut Marilah kita Sama-sama memohon Kepada Allah SWT Agal segara rupa Kegiatan Mulai Dari tahap Perencanaan Tahap pelaksanaan Sampai Pasca Kegiatan MPLS ini Senantiasa Mendapatkan Lindungan Serta pimpinan Allah SWT Untuk itu Untuk itu Malilah kita sama-sama Memohon kepada Allah Dengan Memohon agar Segala kegiatan kita Diberikan kemudahan Dan kemudahan Bismillah Alhamdulillah Hamdan Yawafini Amah Yukafi Masjidah Ya Rabbana Naka Alhamdulillah Kama Yambagim Zalali Bajik Kau Azim Sultan Allah Salli Mubarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wasalli Azmain Amin Alhamdulillah Amin 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 Ya Rabbana Amin 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 Ya Allah Amin 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 Ya Allah Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali acara berikutnya tentang pengenalan lingkungan sekolah. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, para PKS, Ibu dan Bapak Guru beserta staff, dan pihak yang ada di TU juga yang telah melaksanakan. Terima kasih. 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 Nah disini bisa kita berkreasi ya mencari ilmu Disini letak ada buku-buku pelajaran atau non pelajaran Dan buku ini kita bisa pinjam Nah seperti ini ya ada ruang tata usahanya juga Ruang kepala sekolah dan ruang para PKS Dan ini adalah ruang TU Yang menghandle semua administrasi kalian Nah ini adalah piala-piala yang dihasilkan dari kakak-kakak kelas kalian Yang mengikuti ekstra kurikuler Paski beraka PMR yang sudah mengikuti dari berajang Dari berbagai ajang lomba tingkat kabupaten atau nasional Ini banyak sekali piala penghargaan Dan ini adalah ruang parkir yang ada di atas Ruang parkir guru Dan anak-anak tidak boleh membawa motor ke sekolah ya Karena belum ada izinnya Nah ini adalah ruangan Sepeda boleh bu Ya Sepeda boleh bu Ini penyimpanan piala-piala berprestasi Bu naik kereta bu Ya tolong disimak dulu videonya Nah ini adalah kegiatan ketika kakak kelas ini Sedang mengadakan pacara Nah ini kakak-kakak kelas ini Dari tim Pas Kibra Nah ini dari kegiatan Redaton Al-Quran Yang dilaksanakan setiap hari Jumlah Itu wajib Gak ada fotonya bu Mana bu Ini adalah profil ke kakak sekolah Ketua mitra para BKS Dan bu Yang ada Di SPS Negeri Tiga Oh gak ada foto nih bu Ya bu Gak ada fotonya bu Gak ada dengaran ibunya Gak ada dengaran ibunya Gak ada dengaran ibunya Woi mikrofonnya matiin Mikrofonnya matiin Mikrofonnya tolong dimatikan Matiin Mikrofonnya matiin biar gak nabrak Gandeng Keluarga presentasinya pak Belum deh tadi belum Belum di sini mah udah deh Belum bu Gak kelihatan bu Ya bu Kelihatan bu Ya bu Belum kelihatan bu Ya bu Belum kelihatan bu Belum kelihatan bu Gak ada bu Bu ini Kenapa itu Kenapa kelihatan bu Oke Oke Nanti di share Nanti ada di cegum tipi Atau di tiga ngamprah Nanti kalian bisa lihat tayangan ulangnya Ya Ya bu Nanti di share Ya bu Ya bu Ya Ya Seperti yang kita ketahui Tentang wawasan Wiyata Mandala Kita mengenal lingkungan sekolah Dari Fisik sekolah Berarti kalian melihat Secara pancaidra Nah bagaimana mengenalkan lingkungan sekolah kita Itu adalah untuk kegiatan pembelajaran kita nantinya Kalau kita sudah mencintai sekolah Berarti kita sudah mengikuti kegiatan tersebut Artinya apa Kegiatan yang dilakukan dengan sepenuh hati Dilaksanakan dengan baik Kalau tidak dilakukan dengan baik Berarti kalian tidak melakukan tata tertib sekolah Apa itu Ya Nah kode etik sekolahnya seperti apa itu Melaksanakan kegiatan pembelajaran Di jam yang sudah ditentukan Misalkan kita masuk dari jam 7 Pulang sampai jam 2 Ketika pembelajaran berlangsung Tapi kalian tidak hadir Malah main gaming Kayak yang tadi Ya Nah itu sudah melanggar peraturan sekolah Berarti tidak punya kode etik sama sekali Kalian itu wajib mentaati tata tertib dari sekolah kita Penggunaan seragam pun itu demikian Dari Senin sampai Rabu Misalkan menggunakan baju pas Ya Hanya yang bedanya itu di hari Selasa Menggunakan pakai rompi Dan hari berikutnya mungkin di hari Kamis Sampai Sabtu ada menggunakan baju pramuka Atau menggunakan baju muslim Nah itu juga harus ditaati Dan yang berikutnya tentang pengenalan lingkungan sekolah Karena anak-anak ini banyak sekali Yang suka mencoret-coret Ya Fasilitas sekolah tolong Ya Untuk tidak melakukannya Karena itu tidak baik Contohnya Kalian suka mencoret-coret Entah itu tembok atau meja Ya Nah itu sudah melanggar aturan ya Tata tertib Baju Baju seragam yang tadi Kalau tidak lengkap Mungkin itu akan kena teguran Kaos kaki Sepatu Kaos kaki itu harus Lebih semata kaki Di tengah ya Yang tinggi Nah itu juga harus diikuti Nah Seperti itu Bagaimana kalau kita melanggar Kita tidak melakukan hukuman Tapi kita melakukan Apa itu Ya Teguran dulu Kalau sudah ditegur Tidak bisa Baik Atau tidak bisa menerima Mungkin ada teguran lainnya Ya Nah ada sanksi-sanksi khusus Yang akan diberikan Ketika kalian melanggar Peraturan tersebut Tolong diingatkan kembali Jika nanti kita Melaksanakan kehidupan normal Di sekolah Hadir itu juga sama Ya Untuk kegiatan kehadiran juga Itu sama Ada Yang harus dilaporkan Misalkan kalau tidak hadir Harus ada kegiatan Misalkan dikasih surat Dan ini pun Pembelajaran jarak jauh pun demikian Ya Nanti kita akan memberikan Google Form Itu daftar isian Daftar absen Daftar kuis Ya Atau ujian Nah itu yang akan Dinilai nanti Kehadiran kalian juga Kalau tidak mengisi di Google Form Berarti kalian dianggap Tidak hadir Ya Sama halnya Seperti kalian belajar Biasa Jadi tolong dipahami Dilaksanakan Kegiatan pembelajaran jarak jauh ini Agar berjalan dengan Baik Jika kalian mengalami kendala Berarti kalian harus Minta tolong kepada guru kelas Atau guru koordinator Untuk saat ini Ya Untuk bertanya Kesulitannya itu dimana Mungkin nanti akan bisa Dipecahkan dengan Baik Jadi kalau ada yang tidak Dimengerti itu Harus Bertanya ya Jangan diam aja Nah disini Kalian Tadi Kalau mungkin Nanti lihat Di tayangan videonya Itu ada beberapa Eskul Mungkin ada Lebih dari 10 Eskul 13 Paski Braka Pramuka PMR Dan lain-lainnya Itu bisa kalian ikuti Namun Karena pandemik ini Kita tidak bisa Melaksanakan Kegiatan Ekstra kurikuler Strategi Untuk pencapaiannya Terima kasih Demikian Salam untuk semuanya Sudah terlihat Gambarnya disini Sudah Sudah Terlihat Nah Ini adalah Tayangan video Yang Tadi Sudah Sudah Terlihat Nah Ini Profil Sekolah Kita Disitu Tadi Ada Masjid Masih Loading Ini Toilet Pria Toilet Putri Ya Ini Ruang BP Ruang BP Dan Ruang Perpustakaan Nah Ini Ruang Perpustakaan Tempat kita Mencari ilmu Juga bisa disini Nah Ini Sekolah Sebagai Likupat Pendidikan Yang Pemunyai Tanggung jawab Disiplin Sesuai Visi Dan Misi Mencerdaskan Cerdik Nah Itu Harus Kalian Fahami Nanti Ya Nah Ini Adalah Ruang Administrasi Ruang Tata Usaha Dan Ini Adalah Karya Hasil Prestasi Prestasi Dari Kalian Yang Yang Ikuti Kegiatan Ekstra Kurikuler Dari Pas Tiberaka Sampai PMR Dan Ekstra Kurikuler Lainnya Ada yang Dari Prekondo Juga Dan disini Lebih Menonjol Ekstra Kurikuler Dari Tibera Ya Dan Tim PMR Tidak Tidak Ya Ini Masih Ada Piala Piala Yang Disimpan Nah Ini Adalah Piala Piala Dari PMR Dan Tim Pas Kibra Juga Jadi Kalian Nanti Kalau Sudah New Normal Sekolah Biasa Nah Ini PMR Bisa Mengikuti Kegiatan Ekstra Kurikuler Yang Kalian Sukai Nah Ini Ketika Pelaksanaan Kegiatan Pacara Bendera Di Kecamatan Nah Ini Kegiatan Kelas Meeting Saat Pengenalan Siswa Baru Nah Disini Ada Redaton Al-Quran Yang Dilaksanakan Setiap Hari Jumat Dipandu Bapak Dan Ibu Guru Nah Seperti Itu Wawasan Wiata Mandala Kita Pada Hari Ini Baik Selanjutnya Selanjutnya Acaranya Karena Pemuta Materi Wawasan Wiata Mandala Sudah Berakhir Maka Kegiatan MPLS Kita Hari Ini Dicukupkan Sampai Sini Masih Ada Pengumuman Pak Ada Ada Pengumuman Lain Tidak Pak Ketua Tunggu Sebentar Untuk Kegiatan Selanjutnya Besok Nanti Dikirim Kembali Linknya Jadi Jangan Lupa Masih Pakai Baju Seragam Di grup WA Masih Masih Di Kelas Koordinator Masing-masing Yang Nanti Akan Menghasilkan Dari Ibu Atau Bapak 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 Jadi Tidak Ada Pembelajaran Bapak Ya Pembelajarannya Jarang-jaru Menggunakan Google Classroom Yang akan Dipandu oleh Guru Masing-masing Jadi Permapel Jadi Nanti Dimasukkan Tugasnya Di situ Ataupun Dari Guru-guru Yang bisa Bergabung Di Google Classroom Yang sudah Dibuat Kalau kode Tadi Sudah Ada yang Dikirimkan Dari masing-masing Koordinator Silahkan Ditanya Kalau ada Yang masih Tertinggal Atau Masuk Biasanya Nomor Telepon Tolong Digunakan Yang betul Yang nomor HP Aktif Demikian rangkaian Seluruh Pembukaan HPLM Berjalan dengan Baik Terima kasih Atas Kebersamaan Atas Partisipasinya Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 main aja bunyoda keluar eh mabar wey babar mabar kalau keluarga papa bu kalau keluarga papa bu kalau keluarga papa bu Terima kasih.